Yang pemirsa kebakaran hutan dan lahan melanda di sejumlah wilayah Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Kali ini kebakaran melanda lahan kosong akibat tumpukan batu bara yang berselakan di pinggir jalan, yang menimbulkan asap tebal hingga meluas ke pemukiman warga Dusun Simpang Bedeng, Desa Pelawan. Kebakaran lahan di Dusun Simpang Bedeng, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun sudah terjadi sebanyak tiga kali. Dengan cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang dan batu bara yang berselakan di pinggir lahan warga, membuat lahan tersebut kembali membara dan melahap lahan sekitar serta menimbulkan asap yang tebal. Petugas damkar yang datang ke lokasi berjibaku memadamkan api. Dengan menurunkan satu unit mobil pemadam, api masih terus bertahan akibat tiupan angin yang kencang dan jarak lokasi dengan sumber air cukup berjauhan. Sehingga pemadaman dan pendinginan sedikit terkendala. Danton Damkar, Kabupaten Sarolangun, Serda A. Ansatria menjelaskan, penyebab kebakaran lahan kosong ini akibat tumpukan batu bara yang berserakan di sekeliling lahan tersebut. Dengan cuaca ekstrim panas yang mendengat, sehingga tumpukan batu bara membakar lahan yang kering milik warga. Kebakaran lahan ini hanya berjarak 30 meter dari pemukiman warga, sehingga mengkhawatirkan terjadinya rembetan ke pemukiman. Sementara itu, lahan yang terbakar sudah mencapai hingga luas 1 hektare milik warga sepempat. Setelah terjadi kebakaran lahan jarak 30 meter dari rumah warga. Kemudian kami menurunkan 1 unit mobil dari Markas Sarolangun, memadamkan api dan dibantu dari pihak bebisa setempat dan polisi. Berapa hektare yang terbakar? Untuk lahan yang terbakar lebih kurang dari setengah hektare, namun bisa kita atasi semua. Itu penyebab sendiri, Dan? Penyebab sendiri dikarenakan di lahan tersebut ada tumpukan batu bara, karena cuaca sangat panas, batu bara itu hidup sendiri dan membakar lahan yang sudah kering. Bagaimana ada kendala dalam bekeriannya? Kendala kami adalah sumber air yang sangat jauh, dikarenakan cuaca panas dan kering. Jarak tempuh dari lahan dan sumber air lebih kurang dari 5 kilo. Kami timbal kepada dulu masyarakat agar tidak membuka lahan cara membakar sembarangan, karena saat ini sudah memasuki musim kemarau. Bagas Setiawan, Jek TV melaporkan.